selamat pagi teman-teman kerabat semua semoga selamat dalam keadaan saya satu latihan bersama keluarga terjumpa kembali dengan video yang sangat sederhana ataupun simple dimana pengambilan gambar saya lakukan dengan peneroh napi di depan kemudian saya lakukan peragaan nah teman-teman banyak video yang saya post di sosial media terutama di youtube semua hal tersebut merupakan hanya berbagi semoga ada manfaatnya terhadap teman-teman ataupun video-video tersebut merupakan memotivasi bagi harga-hargaan teman-teman yang merasa lanjut usia dan saya sekarang sudah 61 tahun namun dalam kegiatan sehari-hari dengan durasi waktu 5-10 menit saya berusaha untuk melakukan kegiatan olahraga walaupun tidak terlalu lama ataupun tidak menggunakan tempat terlu luas nah video ini hanya inisiatif saja dimana gerakan-gerakan yang saya peragakan ini merupakan gerakan sederhana yang ditempat dan juga penambahan tenaga di saat melakukan gerakan tersebut lalu kita perhatikan saat saya bergerak dengan pelang gitu matis adalah penarikan tenaga ataupun bahasanya menempatkan tenaga baik di tangan kanan ataupun tangan kiri dan selanjutnya dilakukan gerakan nah untuk teknik menarik nafas ataupun menempatkan tenaga pada tangan kanan dan kiri kalau tidaklah kita pakem yang saya gunakan jadi ketika ada kesempatan untuk melakukan gerakan istilahnya memukul itu sempat mungkin kita temakan tenaga setelah mukulan tersebut kita lepas kemudian kita alihkan gerakan tersebut apakah menggunakan kaki yang namanya menendang ataupun kembali melakukan mukulan nah teman-teman patem-patem ini merupakan patem gerakan daripada jangkar kalau kita perhatikan setiap melakukan gerakan baik itu memukul ataupun menendang salah satu kaki paling tidak kita akan lakukan karena sebab ketika setelah melakukan gerakan tersebut atau saya akan meletarkan kukulan ataupun tenaga tersebut dari olahangkap tersebutlah dia akan mendapatkan dorongan tenaga inisiatif untuk berolahraga seperti ini sebenarnya untuk memotivasi kalau hanya kita bergerak senam ataupun melakukan gerakan-gerakan biasa mungkin akan merasa jenuh ataupun bosan sehingga kebetulan saya sedikit tahu teknik untuk membuat video pada aplikasi HP nah itu saya menggunakan manfaatkan setiap berolahraga melakukan perekaman sehingga dokumentasi pada HP banyak yang kita punya dengan demikian berakhirnya ada motivasi ada semangat walaupun dengan gerakan 3 menit 5 menit ataupun 10 menit nah semogalah ada mantarannya dan teman-teman selalu ada inisiatif untuk bergerak apalagi kita berbicara usia lanjut karena metode pun menset secara kita berpikir ketika berolahraga usia lanjut menurut pengalaman saya tidak mestilah berolahraga dengan waktu yang terlalu lama apakah 30 menit 45 ataupun 1 jam saya pikir untuk berolahraga usia lanjut hanya untuk mengelastisitaskan ototot bagian ada berada di lengan pinggang pinggul paha batis dan lain sebagainya sehingga olahraga yang kita lakukan tersebut adalah boleh saja menurut pengalaman saya adalah sesuai dengan keinginan kita apapun yang mampu teman-teman lakukan baiklah dari hari kecil apakah itu menggunakan tangga bergerak seperti yang saya lakukan ini ataupun gerakan ciptaan seperti video-video yang saya post yaitu senam sambil menari dan lain sebagainya nah semua hal tersebut hanyalah kita berpikiran untuk memotivasi agar dapat bergerak sehingga dari bangun pagi elastisitas ototot kita baik dari pinggang pinggul paha sampai ke tumit itu akan menjadi suatu kolaborasi yang bagus sehingga aktivitas yang akan kita lakukan dari bangun dan sampipun nanti malam beristirahat semoga dapat lancar dan semoga ada manfaat salam rahiw sampai berjumpa dengan video saya dan saya sederhana terima kasih teman-teman selamat menikmati